Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Karena kalian mengikuti kegiatan pembelajaran Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani ya Halo Suara bu ini bisa dengarkan dengan baik Bisa bu Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Setiap hari satu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia Insya Allah untuk hari ini materi terakhir Materi terakhir untuk pembelajaran pidato persuasi Oleh karena itu nanti kita sambil sekilas mengingat materi yang sudah Kalian pelajari hari kemarin Ini kalau Bu Witi ngomong tapi yang dilihat hanya layar hitam rasanya Kak Koyong ngomong dengan monitor mati ya Minta tolong Minta tolong untuk bisa Videonya dimunculkan Biar ada komunikasi Ya kayaknya kalau kamu gak kelihatan kok yang ngomong dengan TV begitu Yuk Maulana, Merisa, Pratama, Lucian Kemudian Natalia, Kana, Kartika, Erlia dan lain-lain ini Banyak sekali yang mematikan videonya Minta tolong untuk bisa dihidupkan agar ada ke misterinya gitu loh Kayaknya ada nah begitu kan ada hubungan komunikasi kalau kalian kelihatan Yang lain lagi silahkan untuk dimunculkan wajahnya Wajah cantik, wajah gantengnya jangan disembunyikan Jangan curang kamu bisa lihat Bu Witi, Bu Witi gak bisa lihat kalian Saya dimunculkan Yuk saya tunggu sebentar Jangan ditinggal pergi Masa saya ngomong sendiri Sebelum pembelajaran dimulai Kita tolong nanti tersesamanya Karena waktu kita hanya 40 Bisa gunakan secara maksimal Karena kalian itu adalah anak-anak yang cerdas Saya yakin tahu apa yang harusnya dilakukan dalam belajar Kalau saatnya harus mendengarkan Dengarkan Kalau saatnya harus menyampaikan pendapat Silahkan sampaikan pendapatnya Itu ciri-ciri anak-anak yang cerdas Dirumpangkan untuk diisi sesuai dengan pengembangan ide dan gagasan kalian Masing-masing Dari paragraf pembupanya sudah disediakan Kemudian untuk pernyataan posisinya sudah disediakan Kalian tinggal melanjutkan sampai dengan bagian bawah Kembali Kembali Sayangnya ini kadang-kadang yang diberitahu Yang dinasihati gak ikut Jadi yang mendengarkan yang dinasihati justru anak-anak yang sudah baik Nah minta tolong Kalian sebagai Sembatan Biasanya Satu teman dengan teman yang lain ada punya kedekatan Tolong teman-teman kalian yang sering tidak mengikuti Zoom Kalian kan tahu biasanya Kalau diserkan itu Daftar hadir Zoom Kalian bisa mencermati Malah kadang-kadang apal Yang biasanya ikut dan biasanya gak ikut Apal gak kalian? Di kelas kalian Apal ya? Siapa yang ikut? Siapa yang gak apal ya? Nah tolong Tolong Kalian perhatian dengan teman-teman kalian yang tidak ikut Dicawel Dicawel Dinasehati agar bisa ikut Ya Arayang yuk Arayang Halo Arayang Bisa dengar suaranya Bu Widdy? Bisa Ya tolong dengarkan ini Ya Kalian memang gunakan satu HP untuk kedua Untuk sama-sama belajar boleh Tapi Tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Sebaik-baiknya Ya Saya ulang Dari materi yang awal Insya Allah Minggu depan kita siapkan untuk Ulangan Minggu depannya lagi Kalian mengikuti penilaian Harian Penilaian tengah semester Satu depan ulangan harian Minggu berikutnya lagi adalah untuk kegiatan penilaian tengah semester Nah Sebelum kesana Bu Widdy ingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari dari awal dulu Awal yang kalian pelajari tentang apa? Materi yang kalian pelajari awal sekali apa? Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasi Mengidentifikasi Tentang Struktur Persuasi Yang berpendapatan Struktur Iya Kita mulainya langsung ke Strukturnya Materi sudah Bu Widdy kirim loh ya Tolong dibuka Syukur-syukur kamu tulis ulang Di buku catatan Sehingga ketika kalian belajar Buku sudah ada Dimulai dari Struktur 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 Pidato Persuasi Masih ingat tentang pidato persuasi? Apa itu pidato persuasi? Meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara Ya Amelia Pinter Jadi Pidato persuasi itu Meyakinkan pendengar Kalau misalnya disampaikan secara Lisan Kalau misalnya disampaikan secara tertulis berarti meyakinkan Pembaca Agar Mengikuti apa yang diinginkan oleh si pembicara Karena yang dibicarakan dari sudut pandang penulis? Tapi tetap diingat Bahwa yang disampaikan pasti selalu mendasarkan pada data Pada argumen Bukan pada opini Sekarang masuk bagian strukturnya Struktur Struktur Pidato persuasif Dimulai bahsian apa? Pendahuluan Pendahuluan Ini saya ingatkan kembali Masih banyak sekali yang belum mengirimkan tugasnya Bahkan ada beberapa anak yang belum gabung mengikuti Google Classroom Nah ini saya nggak tahu Anaknya masih ikut aktif belajar atau kemana ini? Sudah diumumkan lewat BA Tugas yang belum Tugas terstruktur satu Si A, si B, si C Terus dalam kurung Anak ini belum mengikuti Google Classroom Nggak tahu itu dibaca atau tidak Nah Ini untuk tugas-tugasnya yang belum Yang hari ini kebetulan mengikuti kegiatan Zoom Silahkan seserah Dikirimkan Kalau ada yang belum dikomen Sabar Karena Satu orang harus mengomentari sekian ratus pekerjaan Itu ya Jadi kebastamu Dikirimkan saja dulu Nanti Bapak Ibu Guru pasti akan menilainya Terus Bagian pendahuluan Apa yang harus disampaikan disitu? Salam pembuka Sahapaan hormat dan ucapan syukur Iya Betul Salam pembuka Sahapaan hormat dan ucapan syukur Nanti ada tambahan lagi Setelah nanti kita akan praktek menulis Kemudian bagian isi Bagian isi apa yang harus disampaikan disitu? Pendapat Pendapat Gagasan Atau Pendapat Gagasan Dan Rindian Iya Pendapat Gagasan Gagasan Rindian Itu berarti penjelasan dari kekasannya Kemudian mungkin Pesan apa yang ingin disampaikan Berikutnya Berikutnya Kalian bisa membuat variasinya sesuai dengan kreativitas kalian Tapi bagian yang ada di dalam salam penumpang Kemudian lanjut, setelah struktur kita belajar tentang apa? Ciri unsur kebahasaan Ciri unsur kebahasaan dalam pidato persuasi Yang pertama menggunakan kalimat aktif Berarti melakukan sesuatu, aktif melakukan sesuatu Biasanya ditandai predikatnya dengan imbuhan Me Me biasanya Nah kemarin sayang sekali yang sudah menjawab betul Tapi ternyata tidak di garis bawah Kata yang menunjukkan ciri kebahasaan Misalnya dalam pidato ini saya akan menyampaikan Kata menyampaikan ini menunjukkan ciri kalimat aktif Tetapi tidak di garis bawah Berarti jawaban kalian belum tepat Di sini disuruh mikir sendiri Mana yang menunjukkan kata aktifnya Jadi minta tolong di beri garis bawah Ditunjukkan ini loh yang menunjukkan kalimat aktifnya Kemudian ciri yang kedua Ciri kedua Pak Penggunaan kata sapaan Penggunaan kata sapaan diingat Kata sapaan tidak hanya terdapat di bagian Atas Kadang-kadang ketika berpidato Pidatonya itu panjang sekali Kadang-kadang pendengar rupa Kalau dia sedang mendengarkan pidato Maka perlu disapa Ditarik kembali perhatiannya Dengan cara bagaimana Hadirin yang saya hormati Nah terus kelingan Oh iya saya sedang mendengarkan pidato Kembali fokus mendengarkan pidato Jadi Kata sapaan di tengah-tengah itu seperti itu Menarik perhatian dari pendengar Terus apalagi ciri yang ketiga Penggunaan kalimat persuasif Penggunaan kalimat persuasif Seringkali ditandai dengan kata apa Marilah Marilah Ayo Ayo Kan begitu ya Jadi ada ajak Dalamnya Kemudian Ciri bahasa yang keempat apa Kosa kata emotif Kosa kata emotif Yaitu memanfaatkan perasaan dari pendengar Agar ikut tergerak Ciri yang kelima Kosa kata bidang ilmu Kosa kata bidang ilmu Atau istilah Atau biasa juga dikenal dengan kata Kosa kata apa Teknis Kosa kata teknis Digunakan dalam bidang-bidang tertentu Kalau misalnya di bidang kesehatan Biasanya menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan Kesehatan ada sanitasi Ada vaksin Kemudian ada hipertensi Hipertensi apa? Hipertensi istilah kesehatan apa itu? Kesehatan darah tinggi Iya Darah tinggi Itu hipertensi Jadi kata teknis adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu Atau istilah keilmuan Kemudian Ciri yang ke-6 apa? Antonim 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 Lawan kata Satunya lagi Sinonim Sinonim Dalam bidang Baik tua maupun muda Nah Tua muda ini satu hal yang Perlawanan Nah ini kemarin juga banyak yang tidak dibaris kawah Atau dalam kurung tidak ada penjelasan Apakah dia sinonim ataukah Antonim Latihan untuk bisa Teliti Soal Soal Kemudian Ciri yang berikutnya apa? Kata benda astrak Saya yakin ini sudah paham Astrak Konkret Astrak berarti satu hal yang tidak nyata Tapi termasuk jenis kata Benda Bisa Terbentuk Karena terjadinya Keumbuhan di awal dan di akhir Yang berasal dari jenis kata yang lain Itu jiri-jiri Kebahasaan Kebahasaan Antara lain Nah Kemudian kemarin kita menyajikan Tekpidato persuasi Dengan mengubah bagian Isinya Sampai dengan bagian penutupnya Karena nanti tentu Bagian penutup akan menyesuaikan dengan isi yang disampaikan Ini sebagian besar juga belum mengumpulkan Silahkan Punya istirahat sebentar Kemudian dikerjakan Dikirim Selesai satu hari itu Tidak akan punya beban yang terlalu Berat PTS Kemudian Nanti akhir semester Kalian tinggal belajar fokus Untuk menyiapkan itu Hari ini kita akan Masih mempelajari Tentang menyajikan Tekpidato persuasi Hanya saja Kalau kemarin itu Kita melengkapi Yang hari ini Kita akan menulis total Total dari kalian sendiri Kemudian nanti Ada tugas selanjutannya Ya Coba kita akan mulai Mas Harus Terlihat tulisannya Terlihat Bu Terlihat Bu Terlihat dan terbaca Terlihat Bu Terlihat dan terbaca enggak? Iya Bagus Baik Kita akan melanjutkan Menulis Tekpidato persuasi Kegiatan kita yang pertama Nanti dimulai dari Mengidentifikasi Sasaran audiens Ini sebetulnya Sudah disampaikan Kemarin oleh Busiti Mengidentifikasi Sasaran audiens Berarti Siapa nanti Yang akan menjadi Pendengarnya Perlu kita pertimbangkan Orang berbicara Di depan Teman-teman Sendiri Dengan Berbicara Di depan Orang tua Atau Misalnya Di depan Petani Di depan Siapa lagi Pedagang Di depan Pegawai Di depan Tentara Ini tentu saja Bahasa yang digunakan Akan berbeda Kita menyesuaikan Audiennya siapa sih Bisa Tidak Mengahami Apa yang akan Kita Sampaikan Maka ini Perlu Diidentifikasi dulu Sasarannya siapa Kemudian Yang kedua Menyeleksi Topik Topik apa Yang akan Kita Sampaikan Kalau misalnya Sasarannya Tadi adalah Petani Maka Topiknya Nanti Akan Disesuaikan Dengan Hal-hal Yang berhubungan Dengan Pertanian Kalau Topiknya Misalnya Pedagang Maka Hubungannya Dengan Perdagangan Dan seterusnya Sesuai Dengan Sasaran Audiennya Siapa Ini Untuk Langkah Yang kedua Kemudian Langkah Memilih Topik Yang perlu Diperhatikan Oleh kalian Itu apa Satu Tujuan Pidato Tujuan Pidato Awal kita Sudah belajar Apakah Menginformasi Apakah Menghibur Ataukah Untuk Mengubah Tingkah Laku Ataukah Mengubah Pendapat Maka Tujuannya Ini Harus Dipertimbangkan Ketika Kita Memilih Topiknya Untuk Apa Diantara Katal Itu Kemudian Mempertimbangkan Jenis Hadirin Tadi Berkaitan Dengan Sasaran Atau Audien Kemudian Mempertimbangkan Minat Dan Pengetahuan Pembicara Mengapa Minat Dan Pengetahuan Pembicara Perlu Diperhatikan Jangan Jangan Sampai Jika Berbicara Pembicaranya Tidak Tau Banyak Apa Yang Disampaikan Oh Yang Bicara Haja Tidak Tau Kok Mau Mempengaruhi Pendengarnya Jadi Ini Juga Perlu Menjadi Bahan Pertimbangan Ketika Kita Memilih Topik Jadi Terkaitan Antara Audien Dan Kemampuan Pembicara Dalam Menyampaikan Tidak Tunya Ini Untuk Langkah-langkah Memilih Topik Nanti Akan Kami Sajikan Beberapa Topik Silahkan Kalian Pilih Mana Yang Paling Sesuai Mana Yang Paling Kalian Kuasai Untuk Dikembangkan Menjadi Sebuah Pidato Harapannya Kalian Pidato Bukan Berdasarkan Pada Salinan Tek Orang Lain Minimalnya Kalau Misalnya Kok Bumpet Bisa Memodifikasi Bisa Menggunakan Bahasa Sendiri Dulu Tidak Apa-apa Karena Tahap Belajar Tapi Jangan 100% Kalian Baca Dulu Intinya Apa Kemudian Dirangkai Dengan Kalimat Sendiri Sesuai Dengan Struktur Dan Ciri Kebahasan Yang Ada Di Salinan Sampai Ini Ya Yang Berikut Nah Ini Ini Harus Kalian Tahu Sekali Karena Berkali-kali Kita Membahas Tentang Strukturnya Setiap Ketemu Kita Ulang Setiap Ketemu Kita Ulang Harapannya Semakin Paham Diingat Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Tidak Muncul Teori Tapi Penerapan Teori Yang Sudah Di Pelajari Untuk Membuat Sebuah Pidato Kita Memulai Dari Kerangkanya Dulu Apa Itu Kerangkanya Halo Rehana Bahan-bahan Untuk Menyecekan Pidato Bahan-bahan Untuk Membuat Pidato Kerangkanya Kita Manusia Juga Punya Kerangkanya Apa Itu Kerangkanya Struktur Struktur Kerangkanya Di Menggerakkan Untuk Gerakan Kerangkanya Kerangkanya Apa Saja Coba Kerangkanya Biasanya Bentuknya Apa Kalau Di Manusia Pulang 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 Itu Untuk Tubuh Kita Dalam Tubuh Kita Fungsinya Untuk Apa Menggerakkan Membangun Tubuh Baru Nanti Akan Ditambah Dengan Daging Dengan Otot Dengan Darah Demikian Juga Dalam Pidato Kita Buatkan Dulu Bagian-bagian Nanti Yang Digunakan Sebagai Pembangun Tubuh Pidato Nah Bagian Tubuh Pidato Itu Mulai Dari Bagian Pendahuluan Isi Penutup Nah Dibuat Dulu Secara Garis Besarnya Dulu Belum Menjadi Sebuah Paragraf Yang Lengkap Misalnya Pendahuluan Disini Kalau Di dalam Kerangka Berarti Berarti Kalian Menulis Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Tergantung Kalian Menggunakan Salam Yang Seperti Apa Nasionalis Atau Secara Islami Misalnya Kemudian Kalian Tulis Poin Berikutnya Ucapan Syukur Kepada Tuhan Tuliskan Disitu Kemudian Sapaannya Kepada Siapa Haja Disini Secara Garis Besar Sampaikan Kemudian Yang Berikutnya Bagian Isi Bagian Isi Pidato Sesuai Dengan Tujuan Tujuannya Tadi Untuk Apa Untuk Menginformasi Untuk Mengubah Pendapat Untuk Mengubah Apa Tingkah Laku Apakah Untuk Menghibur Kalau Kita Tahu Persuasif Tadi Adalah Mempengaruhi Maka Sesuaikan Dengan Tujuannya Kemudian Berdasannya Perinciannya Pesan Apa Yang Ingin Disampaikan Disini Nah Harapannya Nanti Di bagian Isi Paling Tidak Kalian Bisa Mengembangkan Minimalnya Minimalnya Itu Minimalnya Sehingga Isi Pidato Itu Bisa Tertangkap Secara Jelas Kemudian Bagian Terakhir Yaitu Bagian Penutup Bagian Penutup Saran Harapan Kemudian Permohonan Maaf Ucapan Terima kasih Dan Salam Penutup Di bagian Ini Terangka Ini Baru Garis Besarnya Nanti Kalau Kerangkanya Sudah Selesai Kemudian Kalian Cek Seperti Contoh Berikut Nah Kalian Cek Dibuat Teks Teks Tidato Catatan Suntingan Dicek Apakah Penulisannya Sudah Sesuai Ataukah Belum Nanti Kalau Sudah Sesuai Semua Sudah Beres Semua Tinggal Dikembangkan Menjadi Sebuah Teks Tidato Yang Lengkap Contoh Contoh Yang Tulisannya Tidak Bisa Dibaca Atau Hanya Terlihat Tapi Tidak Terbaca Didengarkan Di Kolom Kiri Ada Teks Tidato Judulnya Keanekaragaman Budaya Kemudian Masuk Pada Bagian Pendahuluan Pendahuluannya Puja Dan Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Melimpahkan Segenap Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Sehingga Pada Kesempatan Yang Penuh Kebahagiaan Ini Kita Masih Bisa Berkumpul Di Tempat Ini Dalam Keadaan Sehat Wal Afyat Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Pidato Yang Berjudul Keanekaragaman Budaya Kita Lihat Disini Bagian Pendahuluannya Coba Diperhatikan Pendahuluan Itu Harusnya Ada Apa Haja Berisi Salam Pembuka Salam Syukur Penghormatan Kepada Hadirin Dan Tujuan Kita Lihat Kalau Yang Sudah Dibacakan Tadi Berisi Apa Sudah Lengkap Belum Ada Salam Pembukanya Tidak Tidak Kemudian Ada Sapaan Hormatnya Tidak Tidak Ada Ucapan Sumpahnya Ada Ada Berarti Bagian Yang Tidak Ada Itu Kita Letakkan Di Bagian Catatan Suntingan Berarti Perbaikan Atau Bahasa Keranya Editannya Itu Apa Yang Harus Diperbaikin Kita Tuliskan Di Kolom Kanan Kurang Salam Pembuka Kurang Sapaan Hormat Kemudian Dituliskan Lengkap Di Bagian Kanan Selas Ya Bagian Pendahuluan Cara Membuat Kerangkanya Terus Yang Berikut Isi Pidato Isi Pidato Kita Buat Kerangkanya Dulu Misalnya Sudah Tidak Ada Yang Harus Diperbaiki Maka Dicatatan Sundingan Diposongkan Saja Sudah Betul Semua Yang Berikut Tepat Akunya Bagian Penutup Bagian Penutup Dengarkan Bagian Penutup Saudara-saudara Yang Saya Cintai Marilah Kita Jaga Serta Melestari Keanekara Dengan Budaya Indonesia Janganlah Sampai Mengabekan Warisan Leluhur Kita Dengan Adanya Kesadaran Untuk Menjaga Warisan Budaya Apalagi Dengan Serta Berparsisi Pas Menjaga Dan Melestarikannya Maka Keanekaragaman Budaya Yang Ada Akan Menjadi Aset Yang Berharga Bagi Kita Semua Keanekaragaman Budaya Dijaga Dan Dilestarikan Karena Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Yang Akan Menjaga Dan Melestarikan Warisan Asli Milik Indonesia Bagian Apa Yang Kurang Dalam Bagian Penutup Permohonan Maaf Permohonan Maaf Terus Apalagi Penutup Jadi Sudah Jelas Cara Membuat Kerangkas Seperti Itu Hanya Haja Nanti Untuk Tugasnya Untuk Tugasnya Kerangkanya Nanti Kamu Simpan Di Buku Catatan Saja Satu Saat Dibutuhkan Nanti Tinggal Mengumpulkan Gitu Ya Yang Selanjutnya Setelah Nanti Teks Jadi Maka Kalian Akan Berpidato Kalau Kalau yang Akan Kita Pelajari Metodenya Ada Empat Yaitu Metode Naskah Metode Hafalan Metode Serta Merta Ini Dedakan Dan Metode Extemporan Kalau yang Naskah Jelas Naskah Berarti Pidatonya Menggunakan Naskah Membaca Biasanya Ini Digunakan Untuk Pidatok Penegaraan Resmi Karena Tidak Boleh Salah Yang Disampaikan Kemudian Metode Hafalan Memoriter Biasanya Untuk Pemula Kita Menghafal Dari Satu Pata Kepata Yang Lain Sama Dengan Salam Penutup Dihafalkan Semuanya Hanya Ada Kelemahannya Kalau Satu Kata Lupa Hilang Semuanya Ini Hafalan Karena Mau melanjutkan Bingung Ini kata Yang terakhir Apa Kemudian Metode Serta Merta Imromtu Berarti Pidato Yang Tanpa Persiapan Ujuk Ujuk Misalnya Kalian Menghadiri Acara Syukuran Di tempat Teman Tau Tau Oleh Tuan rumah Ditunjuk Askiya Tolong Nanti Kamu Wakili Tuan rumah Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Atas Kehadiran Kamu Semuanya Kemudian Sampaikan Juga Dalam Rangka Apa Askiya Ini Tanpa Persiapan Dari rumah Kalau Tau Tau Kok Disuruh Untuk Ber Tidato Dedakan Yang Seperti Ini Dinamakan Metode Serta Merta Atau Impromtu Yang Terakhir Adalah Metode Extemporan Ini Metodanya Biasanya Si Pembicara Sudah Punya Catatan Apa Si Nanti Yang Akan Saya Sampaikan Tapi Catatannya Hanya Garis Besarnya Haja Tidak Semuanya Misalnya Kalau Dalam Tadi Syukuran Berarti Kalau Sudah Ditunjuk Si Pembicara Sudah Menyiapkan Yang Disiapkan Satu Salam Dua Sapaan Tiga Ucapan Syukur Kemudian Yang Keempat Ucapan Terima Kasih Telah Hadir Yang Kelima Acara Apa Yang Akan Di Adakan Kemudian Ucapan Terima Kasih Ucapan Untuk Mempersilahkan Tamu Dan Seterusnya Ini Hanya Keris-keris Kesarnya Haja Poin-poin Pentingnya Haja Ini Dinamakan Metode Ekstem Keran Jelas ya Empat Metode Ini Jelas ya Jelas Jelas Dia Jelas Rehana Jelas Aski Jelas Jelas Yang lain Insyaallah Jelas Tidak Sampai Dengan Metode Berpidato Yang Selanjutnya Ini Tugas Tugas Terstruktur Sekaligus Tugas Mandiri Tugas Tugas Terstruktur Sekaligus Tugas Mandiri Yang Kedua Yang Mandiri Kesatu Dulu Disuruh Untuk Mempelajari Materi Yang Awal Yang Terstruktur Empat Yang Ini Yang Mandiri Kedua Yang Ini Karena Disini Ada Dua Tugas Nanti Yang Akan Kalian Lakukan Topik Yang Akan Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Berpidato Pilihlah Salah Satu Topik Pidato Di bawah Ini Ini Masih Topik Besar COVID-19 Silahkan Kamu Kembangkan Apa Disini Mau Ceritakan Tentang Apa Mau Cerita Tentang Asal Usul Perkembangan Kemudian Masalah Yang Dihadapi Dengan Terkaitan Dengan COVID-19 Dan Sebagainya Silahkan Luas Sekali Apa Tetangga Yang Sakit Ini Untuk Gambaran Meyakinkan Boleh Kemudian Yang Kedua Topik Yang Kedua Hidup Rukun Dan Damai Hidup Rukun Dan Damai Ini Kaitannya Dengan Kehidupan Warga Negara Hidup Rukun Dan Damai Itu Yang Seperti Apa Kemudian Yang Ketiga Jangan Buang Sampah Sembarangan Ini Topik Yang Ringan Tapi Dalam Penerapan Kehidupan Masih Banyak Orang Yang Membuang Sampah Sembarangan Ada Yang Tempat Sampahnya Luas Sekali Tapi Itu Punya Tetangga Biasanya Di Kebun Tetangga Itu Buang Sampah Di Situ Ada Yang Buang Sampahnya Karena Merasa Indah Itu Sampah Dibuang Di Popot Bunga Ini Juga Ada Silahkan Dari Tiga Topik Itu Kalian Pilih Salah Satu Yang Paling Kalian Kuasai Yang Mana Yang Jadi Sasaran Nanti Juga Siapa Silahkan Anggap Saja Kamu Berpidato Sesuai Dengan Sasarannya Tidak Terus Selalu Berada Di Kelas Sesuaikan Dengan Sasarannya Siapa Kemudian Kalau Sudah Memilih Topik Kalian Buat Kerangkanya Kerangkanya Kalian Tuliskan Di Buku Tapi Tidak Ikut Dikirimkan Untuk Membuat Garis Besarnya Biar Kamu Kalau Mau Berbicara Sudah Ada Kerangkanya Sudah Ada Kepalanya Sudah Ada Bagian Tubuhnya Pengembangannya Akan Lebih Mudah Yang Berikutnya Sampaikan Pidato Tersebut Karena Kita Tidak Busa Tatap Muka Maka Sebagai Gantinya Silahkan Di Video Orang Berpidato Biasanya Sambil Berdiri Maka Nanti Videonya Kalian Posisinya Berdiri Tidak Usah Panjang Panjang Hanya Tiga Sampai Lima Menit Tiga Sampai Lima Menit Kita Akan Menggunakan Metode Nopo Bu Samporan 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 Kita Akan Menggunakan Metode Yang Keempat Yaitu Metode Apa Samporan Metode Tadi Kan Ada Empat Metode Samporan Metode Samporan Jadi Kamu Boleh Bawa Catatan Kecil Di Genggaman Kalau Diperlukan Nanti Kalian Menggandeng-gandengkan Kalimatnya Tidak Harus Persis Dengan Yang Ada Di Naskah Jadi Nanti Pengembangannya Tidak Harus Sama Dengan Di Naskah Bahasa Yang Digunakan Karena Kalian Menggunakan Metode Samporan Kalau Menggunakan Metode Menghafal Nanti Lupa Satu Kata Maka Lupa Semuanya Berlatihlah Sesuai Dengan Metodanya Jangan Berbuat Yang Tidak Sesuai Misalnya Kalian Punya Kreasi Kelihatannya Kalian Tidak Membaca Tidak Memegang Naskah Kelihatannya Tapi Nanti Akan Terlihat Di Ekspresi Wajahnya Dan Tatapan Matanya Ketika Yang Berpidato Membaca Dan Pidato Yang Menggunakan Metode S Temporan Jadi Akan Jelas Raut Wajahnya Akan Terlihat Apakah Sesuai Dengan Metode Ataukah Tidak Nah Ini Dua Tugas Satu Menulis Satu Praktek Berpidato Maka Disini Ada Tugas Terstruktur Dan Tugas Mandiri Sudah Jelas Sudah Jelas Sudah Jelas Silahkan Dipersiapkan Dengan Baik Kalian Boleh Misalnya Nyicil Dulu Hari Senin Paling Akhir Nyicil Untuk Teksnya Dulu Kemudian Senin Senin Berikutnya Kalian Kirimkan Videonya Jadi Satu Minggu Sudah Untuk Mempersiapkan Malah Sepuluh Hari Sepuluh Hari Untuk Persiapan Berpidato Karena Satu Saat Saya yakin Kalian Akan Berpidato Entah Besok Entah Sekian Puluh Tahun Yang Akan Datang Selama Kalian Hidup Di Masyarakat Pasti Akan Pernah Mengalami Berpidato Jelas ya Terima kasih Mohon maaf Ini Dini Nyarak Laktunya Dikerjakan Sukses Selalu Untuk Kalian Semuanya Semoga Selalu Dalam Peradaan Sehat Doakan Teman Teman Yang Belum Tergerak Untuk Belajar Agar Mengumpulkan Kegiatan Pembelajaran Saya Mau Tanya Untuk Jumlah Nanti Memerlajar Seragam Pak Bu Untuk Pidatonya Silahkan Di antara Tiga Seragam Mau Oasis Boleh Mau Pramuka Boleh Mau Identitas Boleh Jangan Menggunakan Pakaian Bebas Pakaian Bebas Malah Repot Terima Kasih Bu Ada Lagi Yang Mau Tanya Tidak Ada Terima Masih Saya Mau Tanya Nanti Itu Dikirim Lewat Classroom Kirim Lewat Classroom Seperti Kalian Ngirim Itu Nanti Nanti Apakah Dokumen Apakah Link Apakah Video Biar HPmu Tidak Terlalu Berat Ada Lagi Nanti Videonya Linskip Atau Bagaimana Bu Videonya Rekaman Aja Tidak Kamu Rekam Dulu Baru Dikirimkan Jadi Ada Kesempatan Kok Kamu Lihat Rekaman Kok Masih Jelek Diulangi Lagi Sudah Mohon Maaf Posisi Kameranya Posisi Kameranya Terima Kalau Posesi landscape Oh Lanscape Berarti Seperti ini Ya Potrat kan Kayak gini Lebih Mening Potret Berarti posisinya adalah potret Berdiri ya Karena katanya kalau posisi seperti ini Tidak terlalu banyak Memori yang dipakai Jadi seragam nanti posisinya potret Atau berdiri Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu